Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara mengatasi Mbanking BCA ataupun MyBCA terblokir Agar disini untuk pengguna Mbanking BCA ataupun BCA mobil Dan MyBCA ini sama ya buat kalian yang mungkin terblokir Dikadakan salah memasukkan password ataupun pin dari MyBCA ataupun BCA mobil Autostap dan channelnya seperti ini Ya disini saya akan mengatasi untuk MyBCA ya Dikadakan untuk MyBCA saya lupa pin kemarin sampai 3 kali Dan alhasil disini terblokir saya tidak bisa melakukan transaksi ya Nah kita akan masuk terlebih dahulu Saya akan mencontohkan melakukan pembelian Ataupun top up saldo ya Kita akan coba mengisi kopai Nah disini tertera dan terlihat pin transaksi terblokir sementara Seperti ini Kita akan ambil screenshot Oke terlihat seperti ini ya Pin transaksi terblokir hubungi halo BCA di 1500888 Ya jadi solusinya mudah sekali Sekarang di jam 00.08 Jadi disini jam 12.08 Kita akan langsung telpon ke pihak BCA nya Dan disini saya sudah menyiapkan kurang lebih pulsa Saya menggunakan provider access ya Kalian boleh menggunakan telekomsel untuk lebih murahnya Oke disini sudah menyediakan kurang lebih ada 103.645 rupiah Untuk langsung telpon ke pihak MyBCA nya Ini untuk mengatasi tanpa ke cabang ataupun kantor BCA nya ya Jadi kita tidak perlu mendatangi ke cabang BCA Kita akan langsung telpon saja ke 1500888 Oke disini sudah menyiapkan tadi 100.000 untuk pulsa nya Jadi nanti kita akan lihat sisanya berapa Kita akan langsung panggil saya disini Nah kita akan panggil Oke kita akan low speaker ya Ya BCA My Phone Oke disini tekan 1 ya Untuk bahasa Indonesia Oke disini tekan 1 ya Disini tekan 1 Oke disini langsung tekan 0 saja Untuk berbicara dengan officer Oke masukkan nomor rekening saya disini Inputkan nomor rekening kalian ya Oke akhiri bintang Terima kasih untuk nomor telepon Halo BCA hanya 150888 Tanpa prefiks atau tambahan angka apapun di depan Dan nomor whatsapp BCA di 0811 150998 dengan tanda centang hijau BCA tidak pernah meminta data pin CVV, OTP dan data pribadi nasabah yang berkumpul rahasia Untuk alasan apapun dengan cara mengisi link Atau serana lainnya Terima kasih Mohon tunggu sebentar Customer service kami akan segera membantu anda Untuk meningkatkan layanan kami Oke ditunggu saja ya Ditunggu ya Halo selamat pagi kak Saya Fikri Akun mybcsnya terblokir kak Salah masukkan pin 3 kali Oke terima kasih pak Sebagai informasi pak ya Untuk saat ini bapak seru terhubung di layanan kartu kredit Namun tidak perlu kawatir Untuk kendalanya akan saya patut sambungkan Kelana perbankan Nanti dibantu berbagi sama layanan perbankan ya pak ya Iya terima kasih Sebelum saya patut sambungkan Untuk layanan kartu kreditnya Ada lagi yang bisa saya bantu Sudah kak Jika tidak ada Saya patut sambungkan Kelana perbankan Dipastikan telponnya tidak terputus ya Iya terima kasih kak Selamat pagi ya Ya ditunggu ya Disini lagi disambungkan Ke CS yang akan menanganinya Mohon tunggu sebentar Customer service kami Akan segera membantu anda Untuk meningkatkan layanan kami Suara dan percakapan dengan bapak ibu Akan kami rekam Selamat pagi ya Saya Tinci dengan siapa saya bicara Selamat pagi kak Saya Fikri Baik pak Fikri informasi apa yang bisa saya bantu Akun mypca nya terblokir kak Salah masukkan pin 3 kali Baik sebelumnya saya ngeras kendala yang terjadi Namun pak Fikri tidak perlu khawatir Dengan segera saya bantu prosesnya Ya terima kasih Sebelumnya bisa diinformasikan pak Untuk nomor kartu ATM atau nomor rekeningnya Nomor rekeningnya 047 Baik terima kasih informasinya Saya bantu pengecekan data terlebih dahulu ya pak Terima kasih Sebelumnya sebagian informasi Saat ini ada cara lain untuk menghubungi Halo BCA Menggunakan akses data internet Tanpa pulsa Yaitu dengan menggunakan aplikasi Halo BCA Apps Yang dapat didownload melalui Playstore atau Appstore Baik pak Fikri disini dibantu untuk verifikasi data terlebih dahulu ya Iya Bisa diinformasikan pak untuk nama ibu kandungnya Nama ibu kandungnya Bisa diinformasikan untuk nomor e-phone yang terdaftar di BCA 048 Baik terima kasih informasinya Saya bantu pengecekan data lebih lanjut ya pak Iya terima kasih Sebelumnya bisa diinformasikan pak untuk BCA ID nya BCA ID nya Nah disini untuk salah saya cek Statusnya masih aktif pak untuk BCA ID nya Namun untuk status pin transaksinya terblokir ya Iya betul Hebat kok untuk risetkan dari sini ya pak Mau ditunggu Oke terima kasih Sebelumnya kendala seperti ini apa Ternah terjadi sebelumnya atau Ini baru pertama kali pak Baru pertama kali pak Oke Jadi disini atas permintaan pak Fikri perihal Riset pin BCA ID sudah saya bantu Buatkan laporan pada hari ini Tanggal 23 bulan Juni tahun 2024 Pukul 00.15 Waktu sistem BCA Dengan ID pelaporan 2022-217-256 Baik untuk selanjutnya pak Fikri bisa untuk login ke my BCA Dengan membuat pin transaksi yang baru Oh iya Baik pak Fikri informasi seputar Riset pin BCA sudah saya bantu sampaikan Apakah informasi yang saya sampaikan sudah jelas Berarti nanti saya tinggal Masuk aja langsung Ubah pin ya Gimana pak Iya untuk disini BCA ID nya masih sama Namun nanti pak pak Bisa mengubah atau membuat Pin transaksi baru Oh iya Yang itulah pak Yang ada 6 digit itu Lewat pengaturan aja ya Berarti ya pak Untuk disitu nanti ketika login pak Dia akan diminta Oh iya Berarti kita harus login ulang ya Iya menggunakan BCA ID dan passwordnya Seperti biasa Oke Ada lagi yang bisa saya bantu Sudah pak Baik pak Fikri sebagian tambahan informasi pak Saat ini semakin mudah Untuk transaksi investasi Melalui fitur WLMA Di aplikasi MyBCA ya pak Iya pak Baik pak Fikri sebagian tambahan informasi pak Terkait fitur kontrol kartu Bapak dapat melakukan kontrol transaksi Dan mempukai kartu secara begini Melalui MyBCA Akses lewat kontrol aku Lalu pilih kartu debit Atau kartu kredit ya Iya Baik pak Fikri Semoga transaksinya selalu diberikan kelanjaran Jika ada hal lain yang ingin ditanyakan Silahkan menghubungi kami kembali Terima kasih telah menghubungi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Oke disini sudah mematikan Panggilan telepon ya Jadi seperti itu Untuk cara melakukan panggilannya Mudah sekali kita klik silang saya di pojok kanan Ya tugas selanjutnya Kalian tinggal masuk saja ke aplikasi MyBCA nya Kita akan tunggu ya Kita akan tunggu Ya kita akan coba login Oke Nah disini langsung dialihkan ke reset password Ataupun reset pin ya Seperti ini Buat pin transaksi baru Silahkan masukkan pin transaksi yang baru Nah jadi disini sudah di reset dari pihak BCA nya Setelah barusan saja Saya menelpon langsung ya Jadi silahkan kebagian input saja Pin baru yang akan kalian gunakan Silahkan tinggal diketikan saja ya Pin yang akan kalian gunakan Namun disini dipastikan kalian ingat ya Kalau kalian lupa bisa diatasi kembali Dengan cara yang sama seperti ini Kita akan input terlebih dahulu Oke pin pertama sudah saya buat Kemudian ulangi pin transaksi baru Nah ini konfirmasi kembali Dengan pin yang sama ya Yang pertama kalian ketik Ya saya sudah meng-input pin yang kedua Kita akan tunggu Masukkan kode TPP yang digirimkan ke nomor tersebut Silahkan kalian tinggal ditunggu ya Ini akan masuk ke verifikasi SMS Ataupun WhatsApp kita akan tunggu saja nanti Ya kode OTP Oke kita akan menunggu ya Nah disini masuk Ya kode OTP nya dari MyPJ ini ada 358182 Ini ya 358182 Oke 358182 Nah seperti ini Oke reset pin transaksi telah berhasil Jadi disini telah selesai Kita pilih oke Nah kita sudah berhasil Masuk ke aplikasi MyPJ nya Kita akan coba langsung Pilih isi saldo Copay ya Seperti pada awal video Apakah bisa Nah disini bisa ya Kita akan coba isikan 50.000 rupiah Nah kemudian pilih lanjut Ya kita akan masukkan Pin transaksinya Oke saya sudah men-input Pin transaksinya Dan disini telah berhasil Alhamdulillah ya Kita akan cek di Aplikasi Copay Nah disini notifnya sudah masuk Saldo sudah bertambah juga disini Kita akan cek transaksinya Oke belum ada Kita akan refresh ulang Ya Oke disini Riway transaksi Oke BCA top up disini Copay tabungan Diambil Oh berarti langsung masuk Ke Copay tabungan ya Ini transaksi di jam Kosong-kosong Lebih 19 Benar sekali Jadi betul untuk cara Menghubungi pihak BCA Dan mengatasi MyPCA terblokir Untuk lupa Pin ya Semoga informasinya Bermanfaat Untuk kalian mungkin Masih ada beberapa pertanyaan Silahkan Sertakan saja Di bawah kolom komentar Untuk next video Saya akan coba Menghubungi pihak MyPCA Melalui Halo BCA Untuk sekarang Halo BCA harus Melakukan verifikasi Terlebih dahulu Sebenarnya Kita akan menggunakan Aplikasi MyPCA See you next video Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye 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 bye